Halo pecinta movie, selamat datang kembali di channel Gama. Di video kali ini saya akan kembali merangkum sebuah alur film. Dan film kali ini berjudul Nayatu. Film ini dirilis pada April 2021 lalu. Dan film ini menceritakan tentang pelarian 3 orang polisi berpangkat rendah yang buron karena intimidasi politik. Dan film ini juga menceritakan tentang sisi gelap dari kepolisian yang lemah terhadap politik. Seperti apa rangkuman alur ceritanya? Selamat menonton! Film ini dimulai dengan seorang pemuda bernama Praven yang kedatangan tamu dari tim sukses calon petahana. Mereka memberikan surat pemilu untuk Praven dan ibunya. Saat mereka pergi, adik perempuan Praven datang dan menyuruhnya untuk mengganti pakaian. Karena ingin dikenalkan pada seorang gadis. Namun Praven tidak memperdulikannya. Praven justru menggunakan seragam polisi dan pergi ke kantor. Praven adalah polisi junior yang baru dipindah tugaskan. Saat di kantor, asisten inspektur yaitu Manian meminta izin pada atasannya untuk membawa mobil dinas polisi. Manian mengatakan ingin menulur seri kasus. Dan Praven ditugaskan untuk mengemudi. Namun ternyata itu hanya akal-akalan Manian saja. Yang ingin mengambil motornya yang ia tinggalkan semalam saat mabuk. Lalu Manian pun mengajak Praven ke rumahnya. Saat di rumah, Manian pun memperkenalkan putrinya yang sedang bersiap untuk mengikuti sebuah kompetisi nasional. Dan Manian pun berharap bisa menghadiri kompetisi putrinya. Keesokan harinya, Manian dan Praven mendapat tugas kotor. Mereka harus merekayasa sebuah kasus di mana ada pemuda yang menjalin cinta dengan putri pejabat. Pemuda itu pun dipanggil ke kantor dan Manian memberikannya minum dengan botol air mineral. Lalu setelah itu Manian menggunakan botol itu untuk mengisi bensin. Kemudian, bensin itu dipakai untuk membakar jendela rumah pejabat. Dan otomatis, sidik jari pemuda itu ada di botol mineral tadi, yang menjadikannya sebagai tersangka. Setelah itu, Praven pun mendatangi sebuah klinik untuk menemui ibunya yang sedang berobat di sana. Dokter pun menyarankan untuk segera membawanya ke rumah sakit besar. Dikarenakan tingkat kreatinnya meningkat. Dan itu dikarenakan konsumsi obat selama bertahun-tahun. Sin pun berpindah kepada seorang polwannya yaitu Sunita yang sedang dimintai uang jatah preman oleh dua pemuda ormas di sana. Karena Sunita sedang membangun rumah. Sunita pun sudah melamporkan hal itu pada atasannya. Namun, para pemuda itu tidak takut sama sekali. Kesokan harinya, para pemuda itu mendatangi kantor polisi. Lalu, salah satu pemuda itu pun meludahi tembok kantor polisi. Manian yang melihat itu marah dan menyuruh pemuda itu membersihkannya. Para pemuda itu adalah anggota ormas kepemudaan Dalit. Dalit sendiri adalah kasta terendah di sana. Namun, suara mereka sangat dibutuhkan dalam pemilihan. Karena ada 50 ribu suara orang Dalit di daerah itu. Jadi, para polisi dan pejabat sebisa mungkin meminimalisir tensi dengan orang Dalit. Apalagi tinggal dua hari akan ada pilkada di sana. Pada saat itu, Praven meminta cuti kepada atasannya untuk mengantar ibunya ke rumah sakit esok hari. Namun, karena esok hari adalah persiapan pemilihan, atasannya pun tidak mengizinkannya. Praven pun keluar dari ruangan itu dan tidak sengaja menjatuhkan handphone milik pemuda Dalit. Pemuda itu pun menyuruh Praven untuk mengambil handphonenya. Namun, karena emosi, Praven pun mendorongnya ke tembok. Dan Manian yang melihat itu langsung mengukul pemuda itu hingga jatuh. Kericuhan pun terjadi di sana. Akhirnya, pemuda itu pun dimasukkan ke dalam sel oleh Praven. Tak terima temannya dimasukkan ke dalam sel, para pemuda lainnya pun melakukan aksi demo di depan kantor. Dan menuntut Manian karena berlaku di kaktor. Manian yang mendengar itu pun kesal dan menodongkan pistol ke arah mereka. Dan aksi itu direkam oleh pemuda di sana. Situasi pun semakin kacau karena banyak warga lokal yang datang ke sana. Kemudian, atasannya pun menyuruh mereka untuk segera melepaskan pemuda itu. Manian pun tak terima jika pemuda itu dibebaskan tanpa diperiksa kesehatannya lebih dulu. Atasannya mengatakan, jika dirinya ditelepon oleh gubernur petahana, karena hal itu bisa mengganggu suara pemilihannya. Malamnya, Manian mengajak Praven untuk menghadiri pesta pernikahan anak temannya. Di sana, mereka pun makan dan minum-minuman beralkohol. Karena sedikit mabuk, Manian pun menyuruh keponakannya untuk menyetir dan mengantarkan mereka pulang termasuk Sunita. Saat pulang, kecelakaan pun terjadi. Mobil mereka menyenggol sebuah motor yang dikendarai oleh pemuda Dalit. Dan dari sinilah petaka itu bermula. Manian menyuruh mereka untuk kabur saja. Namun, Praven mengatakan jika pemuda itu masih hidup dan butuh pertolongan. Di tengah perdebatan, dua orang pemuda lain melintas di sana dan menyaksikan kejadian itu. Dan mereka pun langsung pergi untuk memberitahu anggota lain. Karena tak ada pilihan lain, mereka pun membawa pemuda itu ke rumah sakit. Namun, keponakan Manian sudah terlebih dahulu kabur karena ketakutan. Saat sampai di rumah sakit, sudah banyak pemuda Dalit di sana. Mereka pun langsung membawa pemuda itu ke UGD. Namun sayangnya, pemuda itu sudah meninggal saat di perjalanan. Dan sialnya, dokter pun mencium bau alkohol dari mereka. Dan kematian pemuda itu pun akhirnya diketahui oleh pemuda Dalit saat mereka masuk ke sana. Karena emosi, mereka pun mengejar Manian, Praven, dan Sunita. Namun, mereka berhasil melarikan diri dari sana. Mereka pun pergi ke kantor polisi sesuai perintah atasan mereka. Saat sampai di sana, Praven pun menjelaskan kejadiannya pada atasan mereka. Kalau pemuda itu meninggal dalam perjalanan. Dan keponakan Manian yang mengemudikan mobilnya. Namun, karena keponakannya kabur, mereka pun tidak memiliki bukti. Lalu atasannya pun mendapat telepon dan pergi ke ruangannya. Dan di waktu yang sama, Manian mendapat pesan di handphonenya dari anggota partai yang membelot. Yang menyuruh mereka untuk pergi dari sana. Karena gubernur petahana memerintahkan kepala polisi Untuk menjadikan mereka bertiga tersangka dalam kasus ini. Ditambah dengan berita di TV yang menguatkannya. Saat petugas ingin menutup pintu kantor, Manian pun menahannya dan menyuruh Praven dan Sunita keluar. Lalu mereka pun melarikan diri dari sana. Mereka pun langsung mendatangi rumah keponakan Manian. Namun, keponakannya sudah melarikan diri terlebih dahulu dari sana. Ditambah dengan handphonenya yang tidak bisa dihubungi. Di tengah kebingungan, Praven mengatakan pada Manian Kalau mereka bisa menjelaskannya pada atasan mereka dan tidak perlu kabur. Dan Sunita pun mengatakan jika polisi tidak memiliki bukti untuk menangkap mereka. Manian yang geram pun menjelaskan Kalau semua itu tidak sesederhana itu. Dia pun menjelaskan pengalamannya sebagai polisi selama 20 tahun. Dan semua itu berawal dari laporan Sunita kepada Ormas yang meminta uang padanya. Lalu pemuda itu dipukuli dan dimasukkan ke dalam sel. Dan kejadian itu direkam oleh pemuda yang meninggal saat kecelakaan. Kemudian, kita membawanya ke rumah sakit untuk menjebaknya sebagai kematian yang tidak disengaja. Itu semua sudah cukup bukti untuk menjebloskan kita ke penjara. Ditambah, pemuda itu adalah anggota asosiasi sebagai penghimpun suara warga. Jadi, petahana hanya bisa menang jika mendapatkan suara itu. Dan akan pro terhadap asosiasi tersebut. Dan Manian mengatakan yang harus mereka lakukan sekarang adalah bersembunyi untuk sementara waktu dari kota ini hingga pemilu selesai. Serta harus membantah kasus tersebut di pengadilan tinggi. Sunita yang merasa tidak terlibat meminta untuk pulang ke rumah. Namun, ketika sampai di depan gang rumahnya, para anggota Ormas sudah ada di sana menunggunya. Dan Sunita pun akhirnya memutuskan lari bersama Manian dan Praven. Dari radio mobil polisi, mereka sudah tahu kalau mereka sekarang sudah menjadi buronan. Lalu mereka pun membuang radio itu dan juga sim card mereka agar tidak terlacak. Di tempat lain, gubernur melakukan konferensi pers dan berjanji akan menangkap pelaku secepatnya. Dengan bantuan polisi. Bahkan, gubernur menunjuk Anurada untuk memimpin kasus itu. Dari atasan Manian, Anurada pun mengetahui jika mereka bertiga sebenarnya tidak bersalah. Namun, atasan Manian tetap menahan mereka karena perintah dari atasannya. Dan atasannya lagi itu pun melakukan itu karena perintah dari gubernur. Lalu mereka bertiga pun dijemput oleh teman Praven menggunakan mobil osbak. Tak jauh dari persimpangan jalan, Teman Praven pun menghentikan mobilnya karena ia melihat banyak polisi yang sedang razia di sana. Namun, saat polisi mendekat, mereka sudah lebih dulu turun dan berjalan kaki mengitari sungai. Kemudian, mereka pun naik kembali di tempat lain. Lalu, Anurada pun mendapat kabar kalau mobil tersangka sudah ditemukan. Mendengar itu, Anurada pun menyuruh timnya bergerak cepat untuk menemukan keberadaan mereka. Dan mereka pun menyebar foto para buronan ke seluruh polisi bahkan ke petugas transportasi dan melakukan razia ke semua tempat. Di tengah perjalanan, Manian meminta menghentikan mobilnya karena Manian merasa kalau polisi pasti sudah mengidentifikasi mobil dan teman Praven. Kemudian, mereka pun melanjutkan dengan berjalan kaki. Saat sampai di sebuah kedai, Praven pun memesan kopi untuk mereka dan ia pun meminjam handphone pemilik kedai. Lalu, Sunita pun menggunakan handphone itu untuk menelpon saudaranya agar ia memberitahukan kepada ibu Sunita kalau Sunita baik-baik saja dan tidak perlu mencemaskannya. Namun, ternyata polisi sudah ada di sana dan mengetahui hal itu. Dengan cepat, Anurada dan timnya menemukan lokasi mereka yang berada di kota Munar. Dan mereka pun langsung bergegas ke sana dan mengabari polisi yang ada di Munar. Dengan menumpang mobil traktor, mereka pun pergi ke sebuah desa tempat Manian dulu pernah bertugas. Di tengah perjalanan, mereka pun mampir ke sebuah kedai kopi. Lalu, mereka pun melihat berita di mana kasus mereka menjadi semakin besar dengan adanya aksi anarkis dari warga yang menuntut penangkapan mereka. Mereka pun langsung pergi dari sana dan mendatangi sebuah rumah milik teman Manian, yaitu Morty di atas bukit. Lalu, Manian pun berbohong kepada Morty kalau dia sedang membantu putri atasannya kawin lari dengan seorang pemuda. Dan karena polisi sedang mencari mereka, ia pun ingin menginap di rumah Morty selama dua hari dan Morty pun mengizinkannya. Di tempat lain, teman prafen ditangkap karena membantu pelarian mereka. Di TV Nasional, ada berita tentang kerusuhan besar di mana banyak warga yang menjadi korban karena tim asosiasi menyerang pemerintahan. Dan hal itu dimanfaatkan oleh tim oposisi untuk mendesak tim petahana dengan mengatakan tim petahana telah melakukan diskriminasi kepada warga Dalit karena tidak menangkap para pelaku. Namun, tim petahana membantah dengan mengatakan kalau pemerintah sudah bertindak dengan cepat dengan melibatkan polisi kriminal dan berjanji akan menangkap mereka sebelum pemilihan. Gubernur yang melihat itu pun gelisah. Anurada kemudian mengabari atasannya yang sedang bersama gubernur kalau mereka telah menangkap teman prafen dan mengetahui jalur lokasi para tersangka. Dan mereka pun akan pergi ke lokasi tersebut. Mendengar itu, gubernur meminta pada atasan Anurada untuk mengadakan konferensi pers dan mereka yasa kalau tim kopolisian telah menangkap para pelaku untuk menenangkan masa. Tim Anurada pun terus melakukan pencarian dan mendapatkan informasi dari polisi lokal kalau mereka terlihat di kota Kambur. Kota yang memiliki perkebunan ganja dan mayoritas pekerjanya adalah petani dan daerah itu dekat dengan hutan. Mereka pun langsung pergi ke sana dan menanyai semua tempat penginapan. Namun tidak ada satupun yang melihat mereka bertiga. Di malam harinya, Monty pamit untuk menghadiri malam festival terakhir di desa. Tidak lama kemudian, prafen pun pergi ke desa untuk membeli rokok dan juga pembalut untuk sunita. Saat kembali, Manian pun bercerita. 15 tahun yang lalu, ia berada di desa itu dalam rangka pemusnahan ladang ganja. Dan disanalah ia mengenal Murti. Dan saat sedang bertugas disana juga lah, putrinya lahir. Ia pun baru melihat putrinya dua minggu setelah lahir. Manian sudah berjanji pada putrinya untuk menemani putrinya mengikuti kompetisi esok hari. Namun, ia kembali terjebak di desa itu. Manian terlihat sangat terpukul dengan keadaannya. Dia pun melanjutkan selama menjadi polisi, ia tidak pernah bisa menemani putrinya kemanapun sebagai seorang ayah. Obrolan mereka pun terhenti saat melihat banyak lampu senter mengarah kepada mereka. Mereka mengira itu adalah polisi. Namun, ternyata itu adalah warga desa yang mengejar babi hutan agar tidak merusak lahan ganja. Pagi harinya, tim Anurada bergerak cepat dengan memeriksa setiap rumah di perkebunan. Saat mereka memeriksa rumah Murti, beruntungnya mereka bertiga tidak ada di sana saat itu. Ternyata mereka saat itu sedang mandi di sungai. Selesai mandi, Praven pun marah saat melihat Manian yang mabuk di pagi hari dan terlihat putus asa. Lalu Manian pun memberikan koran yang sudah ia baca kepada mereka yang isinya memberitakan tentang anak Manian yang ditolak ikut kompetisi karena ayahnya seorang pembunuh. Di tempat lain, polisi merekayasa penangkapan tersangka kepada media. Hal itu dilakukan hanya untuk mengamankan suara pemilihan dari petahana yang elektabilitasnya mulai menurun. Lalu tim Anurada pun menemukan lokasi mereka setelah mereka bertanya pada pemilik warung yang didatangi Praven pada malam festival. Lalu polisi pun menangkap Murti dan menuntun mereka ke lokasi. Ketika polisi ingin menyergat, hal itu diketahui oleh anjing Murti yang menggonggong. Praven dan Sunita yang melihat pergerakan polisi langsung melarikan diri ke hutan di belakang rumah dan mencari Manian. Namun ketika sampai ke tempat Manian, Praven pun terkejut ketika melihat Manian yang sudah mati karena gantung diri. Sunita yang melihat pun teriak histeris. Praven pun dengan cepat menyembunyikan handphone Manian di kaos kakinya sebelum polisi tiba di sana. lalu Anurada pun melaporkan pada atasannya kalau mereka sudah menangkap para pelaku. Namun Manian mati karena gantung diri. Mendengar itu, atasan Anurada pun melaporkan pada gubernur. Namun gubernur cuci tangan dan berdalih kalau penangkapan palsu itu ide polisi. Ketika Praven sudah ingin naik ke dalam mobil ambulan, handphone yang ia sembunyikan jatuh dan diambil oleh polisi. Dan di dalam handphone itu ada video deklarasi Manian sebelum bunuh diri yang menjelaskan kalau keponakannya lah yang menyetir pada saat itu. Praven dan Sunita sama sekali tidak bersalah karena mereka hanya menumpang pulang malam itu. Dan putrinya seharusnya tidak hidup sebagai putri seorang pembunuh. Dan meminta pengadilan tinggi untuk menyelidiki kasus ini dengan jujur. Lalu saat sampai di kantor polisi pusat, Praven pun menjelaskan kembali kejadian yang sebenarnya. Namun Departemen Kepolisian tidak bisa berbuat apa-apa kepada pemerintah. Dalam situasi ini, media telah menciptakan citra negatif dalam kasus Praven. Kemudian Departemen Kepolisian memberikan sebuah surat yang harus mereka tanda tangani di mana surat itu menjelaskan kalau Praven dan Sunita membenarkan kalau Manian lah yang mengemudi pada malam itu. Dan Manian bunuh diri ketika sampai ke kantor Departemen. Manian akan menjadi tersangka utama lalu Praven dan Sunita akan dibebaskan. Mendengar itu, Praven hanya diam. Namun Sunita menolak menanda tangannya. Karena ia tidak ingin Putri Manian akan dicap sebagai Putri Pembunuh. Lalu polisi pun menghancurkan bukti video Manian dan menunjukkan rekaman keponakan Manian yang mengatakan kalau malam itu setelah dari ATM Praven lah yang mengemudi dan menabrak pemuda Dalit. Polisi pun mengatakan jika video itu sampai ke pengadilan maka Praven akan dihukum penjara seumur hidup. Lalu polisi pun pergi meninggalkan mereka. Tidak lama kemudian tim forensik datang ke sana untuk mendata kematian Manian. Praven dan Sunita hanya terdiam dalam situasi itu. Jika mereka mengatakan yang sebenarnya maka Putri Manian akan terbebas dari cap Putri Pembunuh. Namun Praven akan dipenjara seumur hidup. Dan jika mereka menandatangani surat itu maka Praven dan Sunita akan terbebas dan tim petahana akan mendapatkan kembali suaranya dalam pemilu. Namun Putri Manian yang tidak berdosa akan dicap sebagai Putri Pembunuh. Jelas ini adalah sebuah dilema. Film ini menjelaskan tidak peduli benar atau salah polisi hanyalah boneka yang harus patuh pada pemerintah yang berkuasa. Dan film pun selesai. Jika kalian ingin menonton film fullnya linknya ada di kolom deskripsi. Sekian video kali ini dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai jumpa.